salam alaikum ya Nabi Allah menelusuri ke alam gaibnya dan saya dibawa sama anak saya ke alam gaib ternyata disana di laut pantai selatan gitu dan saya dipertemukan lah sama Nyeroro Kidul dan Kang Jen Gusti Ibu Hajah Ratu Kidul Ibu Hajah Siti Sarifah tapi yang mengaku-ngaku dia itu Nyeroro yang memberi kekayaan yang dilihat di laut pantai selatan disana ingin tahu pengalamannya seperti apa sih gambar-gambarannya gambarannya jadi apa namanya tiang-tiangnya itu gede banget terbuat dari intang permata lah emas tampol intang permata semuanya intang permata saya pokoknya belum pernah melihat di dunia Alhamdulillah teman-teman disini kita sudah bersama Aba Pendy kembali yang dimana di konten sebelumnya kita sudah pernah silaturakni ke Aba Pendy jadi di konten sebelumnya Aba Pendy ini pernah dikasih yaitu uang satu kantong kresok besar yang senilai 200 mungkin kurang lebihnya 200 triliun ya Pak ya lebih akan tetapi Aba Pendy ini menolaknya teman-teman wow sangat disayangkan sekali nah jadi pada kesempatan kali ini kami bersama rekan-rekan dan tentunya bersama narasumber kita yaitu bersama Aba Pendy jadi Aba Pendy ini mempunyai cerita yang sangat begitu menarik sekali dan mungkin teman-teman dan tentunya saya sendiri juga penasaran jadi kisah dari Bapak Pendy itu seperti apa sih katanya beliau itu pernah masuk ke alam gaib dan tentunya alam gaib tersebut berhubungan langsung dengan Ratu Pantai Selatan jadi seperti apa Pak boleh diceritakan kepada kita dan pemirsa semuanya monggo Pak ya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh waalaikumsalam ya terima kasih kepada petugas yang sudah silaturahmi kepada saya ya ya jadi begini ya tentang pengalaman saya awal mula ini awal mula saya selalu gitu selalu berkaitan dengan keluarga saya dengan istri saya dengan anak-anak saya anak saya yang di Jakarta yang namanya Sandi Pratama anak saya yang di Cirebon yang namanya Bilya Nugraha dan anak saya yang satu lagi yang baru SMA kelas 1 Silvana Dewi Kuspita dan istri saya itu awalnya dari sakitnya sakitnya istri saya sakitnya istri saya cuman kronologisnya sebelum sakit istri saya saya mengobati seseorang dulu mengobati seseorang melalui rukiah Alhamdulillah yang saya obatin dengan izin Allah sekali lagi dengan izin Allah karena saya tidak bisa apa-apa kalau tanpa izin Allah jadi dengan izin Allah yang saya obatin bisa sembuh cuman setelah itu tiba-tiba dua hari dua hari ke depan sekitar jam 6 pagi sekitar jam 6 pagi di saat saya lagi gak ada di rumah saya lagi main lah ke sebelah Kabupaten Kuningan tiba-tiba istri saya pingsan ya di sana ada ada putra saya yang kedua yaitu yang bernama Bilya Nubraha yang sekarang lagi di Cirebon pingsan setelah pingsan kata putra saya pas waktu ditengok istri saya pingsan di WC kan gitu ya pas waktu ditengok gitu ada ular segede drum ada ular segede drum yang mau makan istri saya alhamdulillah ular sebesar drum drum minyak iya ular sebesar drum drum minyak itu gede banget pokoknya setelah itu diselamatin alhamdulillah dengan izin dan reda Allah istri saya bisa selamat diselamatkan syariatnya oleh putra saya yang bernama Bilya Nubraha dibawa ke kamar setelah di kamar setelah di kamar istri saya ditidurin dan saya dijemput ke daerah Kuningan setelah saya pulang dan menewap istri saya yang lagi pingsan itu ada keanehan soalnya apa keanehannya pas diperiksa sama dokter sama medis pokoknya ya ternyata tidak ada penyakit yang berbahaya di dalam tubuh istri saya lambung-lambung biasa enggak kronis lah belum kronis gitu dan saya yakin sama Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menguji kepada hambanya melebihi kekuatannya gitu ya dan saya minta petunjuk dengan jalan berdikir dan disaat dikir ada keanehan apa keanehannya saya berdikir berdua sama putra saya yang kedua keanehannya saya disaat dikir ada yang bawa nah ada yang bawa anak saya ikut dibawa entah dibawa kemana saya enggak tahu tempatnya cuma bukan alam dunia dan dibawa sama kakek-kakek yang berjubah putih gitu dan dia mengaku yang namanya Eyang Patis yang membawa saya itu dan membawa ke suatu tempat ternyata istri saya itu udah di penjara udah ada di dalam penjara Alhamdulillah dengan pertolongan Allah syariatnya gaib itu utusan Allah menyelamatkan istri saya dan dibawa lagi dan akhir-akhirnya istri saya sadar kedua putra saya yang sadar yang ketiga saya yang sadar gitu dan itu pengalaman saya disaat istri saya lagi apa namanya pingsan pengalaman kedua disaat saya ya mungkin itu kepercayaan dari Allah bukan artinya saya pinter bukan Allah tapi itu Allah mengasih kepercayaan kepada saya ada orang ciamis bukan orang ciamis disini ya ciamis kota lah yang sakit dia itu orang kaya raya sakit cuman ya sama medis itu bener-bener udah apa namanya udah kemana-mana lah belum kunjung sembuh juga akhirnya saya datang ke tempatnya ke rumahnya bersama anak saya yang pertama itu yang bernama Sandi Pratama itu saya datang kesana dan saya apa namanya menghadapi orang itu orangnya yang udah yang dulu saya obatin udah meninggal sekarang itu lah meninggal udah di obat yang dulu udah meninggal ya saya menghadapi dia saya berpikir sama anak saya nah ternyata orang itu maaf-maaf ya bukan saya membukain gitu nah cuman ini kan buat pelajaran buat pelajaran buat kita semua jangan sampai kita mencari dunia itu tanpa tanpa apa tanpa izin dan reda Allah gitu harus ada di jalan lurus yang dirilai Allah jadi dia itu apa namanya memakai ilmu perewarangan perewangan jadi dia itu berhubungan dengan yang ada di laut selatan nah saya berpikir sama anak saya dan akhirnya saya dibawa ke alam sana dibawanya bukan sama dia tapi anak saya anak saya pengen tahu penyakitnya dari mana dan ternyata Alhamdulillah dengan izin dan rindu Allah anak saya menemukan titik gitu menemukan titik kronologisnya dimana orang yang sakit ini dibawa soalnya waktu saya kesan itu pingsan gitu akhirnya anak saya menemukan titik kronologisnya dan anak saya menelusuri ke alam gaibnya dan saya dibawa sama anak saya ke alam gaib ternyata disana di laut di laut pantai selatan gitu dan Alhamdulillah saya dipertemukan oleh anak saya disana dan dipertemukan sama laki-laki yang bener-bener kayak satria lah dan dia menyebutkan namanya namanya Bayu Samudera Bayu Samudera jadi bukan hanya di film tapi itu pengalaman saya memang ada Bayu Samudera dan saya dipertemukan lah sama Nyiroro Kidul dan Kangjen Gusti Ibu Hajjah Ratu Kidul Ibu Hajjah Siti Sarifah itu dibutang sebenar Pak tadi katanya kan bertemu dengan Ibu Ratu Kidul dan Ibu Hajjah Ratu Kidul berarti ada dua iya waktu itu ada dua ada dua dan saya menanyakan yang mana ini yang sebenarnya dua-duanya bener cuman Ibu Ratu Kidul itu yang satu Nyiroro Kidul itu dia mengaku bahwa dia itu adalah Putri Kandita Putri dari Pajajaran kalau Kangjen Gusti Ibu Hajjah Ratu Kidul Ibu Hajjah Siti Sarifah dia mengaku dari Timur Tengah itu dari Timur Tengah berarti di pantai selatan ada dua ada dua penguasa pemimpinan nah kalau Nyiroro Kidul tersebut itu anaknya bukan kalau Nyiroro Kidul itu Putra Pajajaran kata dia kata dia Putra dari Prabu Siliwangi Putri Kandita itu nah dia itu memimpin para gaib di apa namanya pantai selatan dan Kangjen Gusti Ibu Hajjah Ratu Kidul itu yang mengislamkan yang mengislamkan semua gaib disana yang mengislamkan dia mengaku begitu yang mengislamkan Kangjen Gusti Ibu Hajjah Ratu Kidul atau Putri Kandita gitu yang mengislamkan cuman namanya Kangjen Gusti Ibu Hajjah Ratu Kidul bukan Nyiroro Kidul yang satu Nyiroro Kidul itu sebagai Putri Kandita yang satu lagi Kangjen Gusti Ibu Hajjah Ratu Kidul atau Ibu Hajjah Siti Saripa gitu yang dari Timur Tengah gitu jadi yang mengislamkan itu Nyiroro Kidul Abah sendiri sudah pernah secara langsung lihat secara langsung saya bersama anak saya saya yang sekarang jauh lagi di Jakarta ya gitu anak sayanya gitu kalau ada kan bisa nanya juga kebenarannya sama anak saya itu sekiranya wajahnya mirip dengan yang di gambar-gambar atau berbeda berbeda enggak banyak perbedaan itu lebih cantik soalnya kan yang saya lihat di gambar saja itu cantik luar biasa itu lebih cantik saya nggak bisa nggak bisa menggambarkannya itu lebih cantik itu adalah keagungan Allah bukti keagungan Allah di sana itu sebagai bukti keagungan Allah yang harus kita syukuri bahwa bukan hanya alam dunia ternyata alam baik juga ada manfaatnya untuk menambah keyakinan kita dan untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah intinya gitu dan saya itu ya selepas dari sana gimana itu kan tujuan awal bapak sama anak bapak mencari tahu kronologi pasien bapak yang sakit nah yang selama ini mungkin penonton semua termasuk saya yang sebetulnya ngasih kekayaan itu Ratu Patut Selatan apa yang mana pak mungkin bapak bisa terangkan biar ini biar nggak kemana-mana biar masyarakat yang lihat juga nah ternyata ini pesugiannya yang mana sebetulnya yang hasil kekayaan itu siapa ya siapa ya baik ya jadi bukan Nyi Rorok Kidul bukan Kang Jeng Gusti Bu Hajar Ratu Kidul tapi yang mengaku-ngaku dia itu Nyi Berorong yang memberi kekayaan tapi ingat itu semua atas izin Allah dia itu ditugaskan untuk menggoda iman manusia itu semua atas izin Allah dia itu itu berbuat begitu itu bukan kehendak dia itu semua kehendak Allah dia menggoda menggagu keimanan manusia itu atas kehendak Allah tinggal kitanya memilih mau jalan mana berarti Nyi Berorongan tetap tetap menyembah Allah SWT cuman dia itu tugasnya untuk mengganggu menggoda keimanan manusia diiming-iming dengan artabenda dan emas termata begitu itu nah saya apa namanya nyamuk ke pasien ya nyamuk ke pasien sekarang saya sama anak saya menghadap Nyirrokidul nah disaat saya menghadap Nyirrokidul saya minta pentunjuk bisakah itu antara si pasien yang sakit dengan Nyi Berorong dipisahkan kata dia tidak bisa karena ini sudah takdir perjanjian perjanjian mungkin jalan hidupnya harus melalui jalan begitu tidak bisa kata dia gitu terus bagaimana soalnya dia itu sudah pengen bertobat sudah pengen bertobat seandainya dia sudah pengen bertobat terus bagaimana kata saya begini kata dia itu begini kata dia seandainya dia mau berniat tobat silahkan bertobat lah yang menentukan hanya Allah lah yang menentukan hanya Allah lah bukan Nyir Berorong bukan juga Nyirrokidul bukan juga Kang Jenduti ratu kidul yang menerima tobat hanyalah Allah kalau memutuskan mah tidak bisa saya tidak memutuskan tali perjanjian tapi seandainya katanya dia mau bertobat silahkan bertobatlah karena yang menerima tobat hanyalah Allah jawabannya itu dan saya juga tidak lama saya pulang lagi dan dalam kesadaran saya ya soalnya sadar tidak sadar saya pulang itu naik kereta kalau tidak salah berdua sama anak saya yang sekarang ada di Jakarta yang namanya Sandi Pratang itu pulang naik kereta dan tiba-tiba saya sadar sudah sadar yang pengesan pun sadar keretanya kereta kencana kereta kencana diantar itu jadi mungkin bukan jasad saya yang kesana gitu dia pun sadar dan apa yang sudah saya alami disana dan amanah yang diamanahkan oleh Ibu Ratu Kidul sama Nyirrokidul saya mutarakan dan dia bertobat Alhamdulillah dengan benar-benar tawab tangga suha dan sekarang dia sudah meninggal gitu Alhamdulillah semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengabulkan permintaannya untuk benar-benar tawab dan diterima tawabatnya Amin namun kita sedikit warna bukan kita untuk mengoreng ayat warang kita juga tidak perlu untuk menyebutkan namun ini warna untuk sebagai pelajaran nah pada saat si pasien yang pesugahan berat datang ke bapak berarti kondisinya sakit atau gimana dia sakit penyusung pingsan 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 kadang-kadang ingat kadang tidak ada lagi tapi belum emang kaya gitu kaya rumahmu rumah pun dimana-mana rumah pun dimana-mana rumah pun dimana-mana dan sekarang setelah meninggal rumahnya semuanya habis habis dijual sekarang gak ada yang nurusin biasanya iya begitulah mungkin jadi mungkin pada intinya yang namanya perjanjian dengan ku itu tidak ada bagusnya ya yang ada justru malah menyiksa diri sendiri menyiksa diri sendiri gitu menyiksa juga kepada keturunan oh iya keturunan apalagi kalau seandainya dia yang berjanji sama gaib itu disaat meninggal dunia belum pernah bertobat gitu kasihan kasihan nah biasanya pak yang saya dengarkan kalau orang berjanjian dengan mahluk gaib katanya kalau meninggal orang tersebut katanya dibawa ke alam gaib tersebut menjadikan buddha apakah memang betul seperti itu jadi semuanya ruh itu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dibawa itu bukan dianya bukan ruhullahnya bukan gitu jadi yang dibawa itu apanya kan di dalam jasad kita itu banyak ada amarah ada loamah ada sufya ada mutmainah jadi bukan ruh ruhullahnya bukan yang dibawa itu berarti yang dibawa yang apanya jadi yang dibawa itu apa namanya itu rasanya sirernya biar dia merasakan siksa gitu sebenarnya Allah tidak akan menyiksa tapi amal perbuatannya lah yang menyiksa dirinya bisa dibilang karma nah begitulah ruh itu dari Allah oh ya pak yang dilihat di Ratu pantai silakan di sana pengen tahu pengalamannya itu seperti apa sih gambaran gambarannya yang gitu ya gambarannya jadi apa namanya tiang-tiangnya itu gede banget terbuat dari intan permata lah emas campur intan permata semuanya intan permata saya pokoknya belum pernah melihat di dunia belum pernah sama sekali melihat keindahan itu di dunia itu berarti kerajaan tersebut terbuat dari emas intan permata intan permata dan waktu saya berkunjung berkunjung ke pengendaraan ya dan saya meditasi sama temen saya ternyata pintu goibnya itu ada di pulau pananjung pulau pananjung itu ada pintu goib pulau pananjung gimana di Cilacap di Pangandaran oh di Pangandaran pulau pananjung antara pantai barat dan pantai timur disini ada yang menjolok menjolok kelautan namanya pananjung gitu tadi sana ternyata adanya pintu apa namanya gada-gada alam jain gitu disana saya pernah sengaja saya berkunjung kesana pengen tahu gitu nah berarti pak yang bapak lihat kan mungkin yang namanya di kerajaan kan ada pengawal banyak itu bangunan juga saya susah banget untuk apanya soalnya enggak ada yang namanya di dunia lah kamu yang kayak gitu enggak ada lebih lebih mewah lebih mewah kan itu sengaja sengaja Allah kabulkan permintaannya untuk apa untuk menggoda keimanan manusia sampai dimana apakah yang diperlukan hanya dunia sementara kebanyakan begitu tidak jarang-jarang lah jarang-jarang jarang orang mencari jalan kematian jarang jarang-jarang tapi yang dicari itu jalan dunia aja gitu kalau bangunan-bangunan lain seperti rumah-rumah sama itu kayak di kita sama cuman bagus lah lebih bagus dari kita ya sama teman lebih bagus dari kita yang peta-peta besar gitu iya ada saya cuman masuk ke keratonnya aja masuk ke keraton keraton ibu ratu itu saya masuk dan lihat kursinya juga terbuat dari intan permata ke emas intan permata lah campur mungkin di situ tapi bapak gak sempat makan gitu disana enggak enggak lama saya cuman yang dituju itu kronologis orang yang sakit itu tapi kalau gitu kalau ke bapak itu kalau mau lagi mengobati orang itu total ya berarti iya sampai cerita bak rakarnya iya nah tapi kalau yang kita simak jadi sepintas bapak bisa melihat padang pendamping yang ada di seseorang ya insyaallah kalau Allah mengizinkan insyaallah gitu nah berarti untuk masalah pengobatan itu untuk non medis saja atau medis bisa Pak ada kan medis itu ada backhamnya juga itu melalui medis ada obatnya juga gitu tapi setelah sebelum sebelum di backham itu saya saya baca Pahitain dulu doa Rukia oh berarti awalnya di bekam dulu ya enggak bacain doa Rukia dulu setelah dibacain doa Rukia baru di bekam jadi dibuang darah kotornya gitu oh berarti Bapak bisa bekam juga yang bekam itu teman saya saya khusus Rukia kalau saya sendiri semua kan capek lah gitu nah misalnya ada penonton saya dari luar negeri terus ingin diobati awang titrawang sama Bapak itu kira-kira bisa enggak Pak melalui Insya Allah video kali berarti ya oh gitu asalnya kasih namanya aja nama sama BINnya Insya Allah jika Allah mengizinkan berarti bisa jarak jauh ya bisa Insya Allah kalau pengobatan jarak jauh seperti itu berarti hodam yang kesana atau bagaimana Pak jadi kalau pengobatan jarak jauh saya biasanya suka menyuruh sediakan air di dalam gelas disana di satu kamar kamar khusus dia jangan sampai sebelum saya beres ngerjain ada yang masuk kamar sama sajadah saya ngerjain disini gitu saya ngerjain disini di rumah gitu terus air tersebut nanti diminum air itu diminum meskipun itu penyakit kiriman ya Insya Allah bisa 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 ya mungkin bagi teman-teman semua yang nonton video kita kita bagi pengen informasi alamat dan nomor telepon kita udah tulis di deskripsi ya kita cantumkan deskripsi jadi mungkin yang nanya-nanya tinggal cek aja di deskripsi video ini nah yang saya menarik dan saya mungkin agar meri kenapa dari tadi Pak Pak ngeliatnya ke atas terus tuh Pak di belakang kita takutnya ada yang ikut saya juga merinding dari tadi gimana Alhamdulillah ada yang menyaksikan ada yang menyaksikan yang disebut oleh saya saat tadi dan Assalamualaikum Eyang Patis Assalamualaikum Saidina Kasim saya minta maaf jikalau acara ini mengganggu dan saya mohon izinnya sudah sudah tidak apa-apa ya saya juga merasakan ya jadi jadi saya merinding itu Pak dan saya perhatikan dari tadi mungkin teman-teman juga bisa lihat sepanjang kita berbicara Bapak itu ngeliriknya ke kanan atas jadi kalau misalnya dari Bapak ke kiri bener kalau teman-teman sadar saya juga kelihatan biasanya kalau kita berkonggol dengan orang-orang spiritual seperti ini pasti ada yang ikut ya Pak yang menyaksikan entah itu banyak-banyak mungkin yang punya lokasi ini banyak kita saya juga memikirkan teman mohon maaf ya mungkin yang punya lokasi ini kita mau ikut ya mungkin barangkali Bapak ada pesan atau petua buat saya dan teman-teman yang nonton hal-hal yang apa aja kalau kita berhubungan dengan hal-hal ya pesan saya untuk semuanya juga untuk diri saya pribadi dan keluarga jangan pernah mengamalkan amalan-amalan yang ada di dalam handphone ataupun di dalam buku ataupun di dalam majalah ataupun di dalam apa namanya itu kitab-kitab tanpa ada pembimbing tanpa guru tanpa guru kesatu yang keduanya saya mohon sangat jangan pernah kita mencari rezeki walaupun di saat susah apapun melalui bantuan-bantuan jin mintalah sama Allah yang udah benar-benar mengasih kehidupan kepada kita gitu mintalah sama Allah yang udah benar-benar memberi nikmat selama-lamanya kepada kita karena kita pun pulang nanti kepada Allah bukan kepada jin gitu amanat saya cuman itu ya terima kasih apa penjelasan jelas-jelasnya mungkin saya dan rekan-rekanan untuk semua ambil hikmah dan positifnya saja buang buruknya jauh-jauh mudah-mudahan yang ini bisa bermanfaat saya pamit menurut diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih